Intro Dari Aisyah radiaullahu anha Bawasannya pernah terjadi gerhana pada masa Rasulullah s.a.w. Lalu Rasulullah s.a.w. melakukan sholat gerhana Hadis Riwayat Muslim Adapun tata cara sholat bergerhana sebagai berikut Berniat di dalam hati Takbiratul ikhram yaitu bertakbir seperti sholat biasa Membaca doa istiftah dan berta'awud Kemudian membaca surat al-fatikah dan membaca surat yang panjang Sambil dijaharkan, dikeraskan suaranya Sebagaimana terdapat dalam hadis Aisyah radiaullahu anha Nabi s.a.w. menjaharkan bacaannya ketika sholat gerhana Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Kemudian Rukuk sambil memanjangkannya Yakni memanjangkan bacaan Rukuknya Kemudian bangkit dari Rukuk, Iktidal Sambil mengucapkan Shamiyaullahuliman hamidah Rabbana walakalham Setelah Iktidal, tidak langsung sujud Tapi dilanjutkan berdiri Membaca surat al-fatikah dan surat Berdiri yang kedua lebih singkat dari yang pertama Kemudian Rukuk, kembali yang lebih pendek dari Rukuk sebelumnya Kemudian bangkit dari Rukuk, Iktidal Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana Rukuk Lalu duduk di antara dua sujud Kemudian sujud kembali Kemudian bangkit dari sujud Lalu mengerjakan Rokaat kedua Seperti Rokaat pertama Hanya saja bacaan dan gerakannya lebih singkat dari sebelumnya Berdasarkan hadis Aisyah R.A Nabi maju dan bertakbir Beliau melakukan empat kali Rukuk Dalam dua Rokaat Dan empat kali sujud Hadis riwayat muslim dari Aisyah R.A Tashahud Salam Jika berjamaah maka imam menyampaikan kutbah yang berisi anjuran untuk bertakbir Berdoa, beristighfar, dan bersedekah Berdasarkan hadis Aisyah R.A Jika melihat hal tersebut Yakni gerhana Maka berdoa lah kepada Allah Bertakbirlah Kerjakanlah sholat dan bersedekahlah Hadis riwayat muslim dari Aisyah R.A Dibolehkan bagi yang ingin melakukan sholat gerhana sendiri di rumah Terima kasih kerana menonton!